Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salla ala Muhammadin wa a'ali Muhammad, babarik ala Muhammadin wa a'ali Muhammad, wa inka'uni wa inka'na musya'ain, tatajauh wa ta'ala huwakdir lelaki. Iran menggelar prosesi pemakaman bagi pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh pada Kamis, 1 Agustus 2024. Ribuan warga ikut mengantarkan pemakaman pimpinan Hamas yang juga garda terdepan upaya gencatan senjata bagi jalur gasa itu. Dilansir dari AFP, pemimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Hamenei memimpin doa untuk Haniyeh jelang pemakaman di Doha, Qatar. Di pusat ibu kota Iran, kerumunan pelayat juga memenuhi jalanan dan membawa poster Haniyeh. Banyak juga dari mereka yang menangis dan tak bisa menahan kesedihan atas meninggalnya Haniyeh. Nantinya, jenazah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan dimakamkan di Doha, Qatar pada Jumat 2 Agustus 2024. Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara di sebuah wisma tamu untuk veteran perang milik Korts Garda Revolusi Iran, IRGC, di Teheran, pada Rabu 31 Juli dini hari waktu setempat. Haniyeh saat itu berada di Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pesekian pada selasa 30 Juli. Selain itu, Haniyeh juga bertemu dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Hameneh. Ismail juga sudah menyatakan bertanggung jawab atas serangan terhadap Haniyeh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah